Saya mencintai, saya berhubungi, saya tidak akan mencintai, saya tidak akan mencintai, saya 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 akan mencintai. Dikutip dari Okaizone.com, media Vietnam Tetao 247 menyebut biala AFF 2022 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat 6 Januari 2023. Menurut pandangannya, kehebohan terjadi karena tiket pre-sell laga Timnas Indonesia vs Vietnam sudah habis terjual. Padahal tiket sendiri baru dilepas pada hari Selasa 3 Januari dan dudus dalam hitungan jam. Untuk kick-off laga Timnas Indonesia vs Vietnam masih menunggu pengumuman dari PSSI atau AFX. Pertandingan bisa digelar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat atau 19.30 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia dan Vietnam bertemu setelah bersama-sama tampil impresif di fase grup. Meski berstatus sebagai runner-up grup A, Timnas Indonesia tidak terkalahkan dalam 4 laga yang dijalani termasuk bermain satu sama kontra Thailand. Total, Timnas Indonesia mendapatkan 10 angka dari 4 pertandingan. Sementara Vietnam juga mengkoleksi 10 pertandingan dari 4 laga. Bedanya, Vietnam finish sebagai juara grup B. Setelah bermain di Jakarta, kedua tim akan bertrok di Hanoi, Vietnam pada laga kedua semifinal Piala AFF 2022. Laga laga kedua semifinal dilangsungkan di Stadion Maidina Hanoi pada hari Senin 9 Januari 2023. Terima kasih telah menonton!